Satu pertanyaan lagi saja bang ya Kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sallu'ana Nabi Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Ini dengan hamba Allah di Cerebon Bang mohon solusinya bagaimana Bagi orang yang belum tahu dia harus sukses Atau akan sukses dari jalan yang seperti apa Karena orang sukses kan bermacam-macam bang Ada yang sukses jadi pengusaha Ada yang jadi pedagang Ada yang di bidang kuliner Ada yang di bidang teknologi Dan banyak sekali Nah kira-kira kita akan sukses dari cara seperti apa Bagaimana untuk bisa menemukan itu bang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Allah memberikan kepada kita tiga komponen nih Yang pertama ada bakat Yang kedua ada pengetahuan Yang ketiga ini yang paling penting Ada kemauan Gemauan Kehendak Kita diberikan kehendak Jadi Kadang-kadang kita Kalau hendak Mau menjadi orang yang sukses Kadang-kadang kita itu Bakatnya gak ada Pengetahuan kita gak punya Tapi kepengen Karena kenapa Karena lihat orang sukses Oh pengen Nah seperti itu Padahal bakat tidak ada Jadi ikut-ikutan Harusnya Saya setuju Saya gak tahu bang Jalan mana saya bisa sukses Apakah saya sukses jadi pengacara Pedagang Pengusaha Saya gak tahu Nah maka caranya Ada bakat Yang Allah titipkan Yang kita kadang-kadang belum tahu Bakat kita apa Namun Coba kita Gali bakat itu Dari pengetahuan Lalu kalau dari pengetahuan Pengetahuan ini Akan muncul rasa Ingin yang dalam Terhadap apa yang kita ketahui Ada ketertarikan yang dalam Kepada apa yang kita ketahui Jadi Yang langkah pertama Kembangkan Banyakan pengetahuan Pelajari Semuanya Disitu kita belum tahu Ini potensi saya apa bang Bakat saya apa bang Kalau gitu pelajari semua Dari situ nanti ada Kecenderungan hati Allah itu menjadikan kita Cenderung Kepada sesuatu Itu namanya intuisi Tiba-tiba nanti Allah mengkiring Kata kok senang sama bebek Misalnya gitu ya Sehingga dia cenderung Untuk jadi pengusaha bebek Akhirnya telur asin gitu Misalnya gitu ya Jadi Ketika kita memperbanyak Pengetahuan Kita membuka Bahwa Sebetulnya Bakat yang kita belum tahu ini Perlu kita gali Nah Menggalinya itu Ketika ada kecenderungan hati Jadi Jangan sampai kita Kemudian Pada saat akhir Dalam hayat kita Kita tidak Juga mengoptimalkan Bakat dan potensi kita Jadi Pengetahuan ini Menjadikan kita tergelitik Untuk menyenangi sesuatu Ada dorongan Ada intuisi Untuk melakukan sesuatu Nah dari situ nanti Kemauan kita dipompak Semakin dalam Karena kemauan Yang menjadikan kita Terus bergerak Intuisi sudah Digiring Istilahnya bahwa apa ya Allah Ngasih Ngasih hidayah Tiba-tiba Kita pengen Kesitu Nah ketika Pengen kesitu Harus ada Kemauan kuat Perkara Kemampuan Itu bertumbuh Awas nih Jangan Dihalang-halangi Oleh kemampuan Banyak orang Yang gagal Untuk melakukan Sesuatu Karena mengukur Kemampuan Abang ulangi Kemampuan ini Bertumbuh Jadi kalau kita Belum bisa lompat Setinggi satu meter Tidak masalah Nanti seusia kita Berjalan Tumbuh Dan berkembang Badan kita juga Akan semakin tinggi Kan bisa lompat juga Jadi jangan halangi Dengan kemampuan Yang penting kemauan Kalau kita punya kemauan Insya Allah Akan dimudahkan oleh Allah Kalau kita gak bisa lompat Nanti akan dilompatkan Gitu ya Itu makanya Istilahnya Manjada Wajada Barang siapa yang punya kemauan Keinginan kuat Maka dia akan Sampai kepada Apa yang diinginkan Semoga Kita harus Memberikan satu Pemahaman Bahwa perbanyak Belajar Baca buku yang lebih banyak Lihat peluang lebih banyak Dan bacanya itu Tidak hanya baca Secara pengetahuan tekstual Tetapi lihat potensi Membaca lingkungan Membaca keadaan Ya Karena membaca itu Ada dua nih Kang Hakim Membaca buku pengetahuan Yang kedua Membaca keadaan Kalau orang-orang Yang berhasil Mencapai Apa namanya Kesuksesan Adalah dia yang mampu Membaca keadaan Dan potensi Dari situ Direspon oleh pengetahuan dia Direspon sama bakat dia Kemudian dia kecenderungan Untuk mau melakukan sesuatu Gitu ya Semoga Insya Allah bisa dipahami Ya Allah 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 bisa dipahami